Menjadi salah satu wilayah yang dilintasi garis Katolistiwa, membuat Kalbar selalu menjadi langganan musibah kebakaran hutan dan lahan, tak sedikit kerugian yang ditimbulkan oleh Karhutlah. Kepolda Kalbar Irjen Pol Suryanwodo Asmoro mengatakan adanya hal tersebut, maka pihaknya melakukan obsbina karuna kapuas dua kali dalam setahun agar menyadarkan masyarakat tentang bahaya Karhutlah. Selain seluruh personil yang dikerahkan dalam operasi bina karuna kapuas ini, Kepolda menyebut ada tiga pilar penting dalam upaya pencegahan Karhutlah, yaitu Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtikmas. Di sini selain seluruh personil yang ada, personil yang ada di posek-posek, tiga pilar yang saya katakan tadi itu, yaitu Kepala Desa, ini menjadi orang paling penting, jabatan paling penting, Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtikmas. Menurutnya peraturan Gubernur nomor 103 tahun 2020, masyarakat diberi kelonggaran khususnya petani dan peladang untuk membuka lahan dengan karipan lokal, yaitu tidak membakar di lahan gambut, mengetahui arah angin. Selain itu harus menjaga api agar tidak liar dan merambah ke lahan lainnya. Septapon TV memberi tekan.